Intro Hai hai Insotizen, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dong sama Mimin buat bawain berita terpopuler hari ini. Mimin bakal kasih kalian berita terupdate dari para selebritis yang pastinya hot banget. Kira-kira ada apa saja ya? Cus langsung aja yuk Insotizen! Perselisihan Kartika Putri dan Dr. Richard Lee membuka berita terpopuler pada hari ini, Insotizen. Setelah perjalanan yang panjang, kasus pencemaran nama baik dan ilegal akses antara Kartika Putri dan Dr. Richard akhirnya menemukan titik terang. Penyelesaian kasus ini terjadi melalui proses sidang pada pra-peradilan pada 14 November 2022. Kemenangan ini juga membuat status tersangka yang disandang Dr. Richard Lee akhirnya dicabut. Hakim menyebut status tersangka Dr. Richard Lee dengan Kartika Putri tidak sah dan ia bebas dari tuntutan. Dr. Richard Lee juga mengaku tak akan memaafkan Kartika Putri karena telah membuatnya berurusan dengan hukum. Hari ini tanggal 14 November jam 8 malam kalau di sini, kalau di Indonesia jam 6 sore ya. Dan saya mau kasih tau kalian bahwa saya menempuh jalur pra-peradilan untuk kasus saya dengan Mbak KP. Si artis yang pegang gelas saja bisa terkenal itu. Dan saya harus kasih tau kalian hari ini adalah sidang putusannya saya baru dapet laporan bahwa saya menang pra-peradilan. Aku gak bisa lukiskan lagi. Aku menang pra-peradilan dan ini baru dikasih tau oleh staffku. Mulai sidangnya dari tanggal 7 kemarin dan hari ini adalah keputusannya saya menang pra-peradilan. Gisela Anastasia lagi bahagia banget nih karena baru merayakan ulang tahunnya yang ke-32 pada Rabu kemarin. Apalagi bertambahnya umur Mbak Gisela kali ini juga ditemani oleh ayangnya yaitu Rino Sudarjo. Gisela juga mendapat kejutan spesial dari sang kekasih dan teman-teman terdekatnya dengan pesta yang bertema kostum olahraga lawas. Gak tanggung-tanggung loh Rino bahkan tak terlihat malu memakai baju pulkadot loh demi menyenangkan sang pujaan hati. Eits gak cuma itu. Gisela juga ternyata mendapat keadaan spesial dari Rino dan juga sang mantan suami Gading Martin. Wah bahagia selalu ya Mbak Gisela. Dia tau aku suka pake baju putih jadi tadi diberi baju putih banyak gitu. Nasar laki ya Allah. Kenapa banyak banget? Soalnya kamu suka banget pake baju putih katanya yaudah. Bapak Adin juga ngucapin di Instagram belum melihat lagi. Tadi telpon nanya mau kado apa. Mau apa aja mau. Ya nanti ya katanya gitu. Semua teman-teman juga ada yang ngaduin apa mereka pada ini banget. Toteful kalau ngasih kado dipikirin banget bener-bener apa yang aku suka. Istri Sunan Kalijaga Heidi Sunan buka suara soal foto mesra yang diduga sang suami dengan Dennis Carestan. Foto mesra itu memperlihatkan pria dan wanita yang berciuman di kolam renang. Kalau kata ibunda Sunan Salmafina ini sih foto mesra yang menghebohkan itu bukanlah sosok sang suami. Heidi Sunan juga menyebut itu foto lama yang sudah pernah keluar dan memastikan kalau itu bukan tubuh. Dari Sunan Kalijaga Heidi bahkan hanya tertawa saat disinggung soal rumor perselingkuhan Sunan Kalijaga dan Dennis. Isu perselingkuhan Dennis dan pengacara berinisial S memang kini sedang menjadi perbincangan hangat di salah satu akun gosip. Ya kita tunggu saja ya sampai mbak Dennis buka suara soal ini cetizen. Anggota Idol Group Korea Omega X menggelar jumpa pers dengan didampingi kuasa hukumnya pada Rabu kemarin. Dalam jumpa pers itu Omega X mengungkapkan perlakuan buruk dari agensi Spire Entertainment dan CEO Kang Seong Hee. Mereka ternyata gak cuma mendapat kekerasan verbal dan fisik saat konser di Los Angeles. Leader Jae Han menyebut CEO Kang Seong Hee melakukan pelecehan seksual dan memaksa anggotanya minum bersama. Mulai dari menyentuh paha, tangan, dan wajah serta meminta anggotanya merangkak di kakinya. Mereka bahkan belum menerima permintaan maaf dari CEO Kang Seong Hee maupun agensi. Omega X siap menempu jalur hukum atas ancaman, penyerangan, dan eksploitasi terhadap anggota. Mereka juga akan mengajukan pembatalan kontrak eksklusif dengan manajemen Spire Entertainment. Keisha Lefronka berhasil menampar hujatan haters dengan prestasi yang diraihnya. Kali ini lagu tak ingin usai yang membuat Keisha susah mengambil dada tinggi justru telah didengarkan 100 juta kali di Spotify. Prestasi itu membuat wajah cantiknya terpampang nyata di Billboard New York Times Square. Keisha terlihat sangat bangga dengan pencapaiannya, bahkan sampai kehilangan kata-kata karena merasa sangat bahagia. Keisha juga gak lupa berterima kasih dengan pihak Spotify. Bahkan ia juga meminta agar masyarakat tak berhenti untuk mendengar lagu tersebut dan mengungkap kalau sebentar lagi akan merilis album. Wah, selamat ya Mbak Keisha. Semoga bisa menaklukkan nada tinggi di lagu selanjutnya ya. Nah itu dia 5 berita paling hot hari ini Insetizen. Eits, musik kurang. Yuk langsung aja download aplikasi InsetLife yang ada di Play Store dan App Store. Dijamin gak bakalan ketinggalan berita terup-to-date dan terpopuler dari selebritis kesayangan kalian. Mimin pamit dulu ya Insetizen. Besok kita ketemu lagi. Dadah, bye-bye. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax